Pro Liga adalah kompetisi elit volley di tanah air yang akan digelar pada 5 Januari hingga 19 Maret 2023. Pro Liga 2023 akan diikuti oleh 14 tim yang terdiri dari 8 tim putra dan 6 tim putri. Saat ini beberapa tim sudah mendatangkan pemain-pemain asing. Dan berikut pemain-pemain asing yang sudah menekan kontrak dengan tim-tim peserta Pro Liga 2023. Franciane Ristel adalah pemain asal Brazil yang berposisi sebagai Opposite. Tanggal lahir 12 Oktober 1997, tinggi badan 184 cm. Sepanjang karirnya, Fran sudah meraih 1 gelar Brazilian Super Liga B, juara Brazilian Super Liga C, dan 3 gelar juara Paranine Championship. Serta meraih 1 gelar individu sebagai Best Opposite Paranines 2020-2021. Pada Pro Liga 2023, Franciane Ristel akan membela tim Jakarta Popsipo Polwan. Katerina Zitkova adalah pemain Azerbaijan yang berposisi sebagai Opposite. Pemain berusia 33 tahun ini sudah sangat berpengalaman dan banyak meraih gelar juara. Bahkan, Zitkova juga turut serta mempersembahkan medali emas untuk Azerbaijan pada Islamic Solidarity Games 2017. Pemain yang bertinggi badan 187 cm ini akan bermain untuk Jakarta Electric PLN. Misel Peralta Luna Untuk menambah daya serang, Jakarta Electric PLN juga mendatangkan pemain asal Republik Dominika yang berposisi sebagai Opposite Heater yaitu Misel Peralta Luna. Bogdana Anisopa Adalah pemain asal Ukraina yang berposisi sebagai Opposite Heater. Pemain kelahiran 16 Maret 1992 ini sebelumnya bermain di tim Bolu BLD di Sultanlar Ligi. Bogdana Anisopa juga sering merasakan gelar juara bersama tim yang dibelanya yaitu di Liga Ukraina, Belarusia, dan di Liga Mesir. Pada Ukraina Cup 2021-2022, pemain bertinggi badan 190 cm ini menyapet penghargaan individu yaitu sebagai MVP. Pada Proliga 2023 nanti, Bogdana akan memperkuat tim Gresik Petrokimia. Marija Zelenovic Jika pada musim Proliga 2022, Jakarta Pertamina Pastron memakai pemain asing asal Republik Dominika. Namun untuk musim 2023, Jakarta Pertamina Pastron sudah mendatangkan pemain asal Serbia, Marija Zelenovic. Pemain yang berposisi sebagai Opposite Heater ini sebelumnya bermain di Kasta ke-2 Liga Turki. Tepatnya membela klub Merinos Eska. Pemain kelahiran 1 Januari 1992 ini bertinggi badan 190 cm. Madeline Guylian Nama yang satu ini mungkin sudah tidak asing lagi bagi pecinta poli tanah air. Pemain asal Republik Dominika ini pada Proliga 2022 lalu berperan penting dalam suksesnya Bandung BJB Tandamata meraih gelar juara. Pemain yang memiliki segudang gelar ini kembali akan bermain untuk Bandung BJB Tandamata di Proliga 2023. Alexandra Holston Untuk melengkapi dua slot pemain asing Bandung BJB Tandamata juga mendatangkan pemain asal Amerika Serikat Alexandra Holston. Pemain ini bertinggi badan 188 cm berposisi sebagai Opposite. Giulietta Lascano Adalah pemain tim nasional Argentina yang berposisi sebagai middle blocker. Pemain berusia 33 tahun ini sudah pernah merasakan gelar juara di Liga Itali dan juga turut serta meraih medali emas untuk timnas Argentina di South American Games 2010. Sepanjang karirnya pemain bertinggi badan 189 cm ini sudah meraih lima gelar penghargaan individu. Giulietta Lascano akan bermain untuk tim Gresik Petrokimia. Luka Bebik Surabaya Bin Semator yang merupakan klub tersukses di ajang Proliga berdekat kembali meraih gelar juara. Luka Bebik didatangkan dari Montenegro. Pemain yang berposisi sebagai Opposite ini tentu diharapkan bisa menyumbangkan poin mengingat tinggi badannya yang menjulang yaitu 211 cm. Lainer Aponza Adalah pemain muda asal Colombia yang berposisi sebagai Outsite Heater. Pemain bertinggi badan 200 cm ini akan membela Jakarta Pertamina Pertamak. Alexander Minich Adalah pemain asing tetapi tidak asing lagi bagi pecinta Proliga. Pemain asal Montenegro ini sudah memperkuat Jakarta Pertamina sejak tahun 2017 sampai 2020. Dan juga turut berparan penting mengantarkan Jakarta Pertamina meraih gelar juara pada tahun 2017. Pada tahun itu Alexander Minich dinobatkan sebagai best scorer. Apakah di usianya yang sudah menginjak 36 tahun ini masih bisa menjadi andalan utama bagi Jakarta Pertamak? Kita lihat saja nanti. Garet Muagu Tutia Sebagai tim baru di Proliga 2023, Jakarta Bayangkara Presisi juga sudah mendatangkan pemain asing asal Amerika Serikat yaitu Garet Muagu Tutia. Berposisi sebagai Outsite Heater dengan tinggi badan 196 cm. Henry Pelayo Bernal Untuk melengkapi dua slot pemain asing, Henry Pelayo Bernal, pemain muda asal Kuba, juga sudah mendekatkan kontrak dengan Jakarta Bayangkara Presisi. Pemain yang berposisi sebagai middle blocker ini memiliki tinggi badan 202 cm. Opa Korea Juga akan meramaikan gelaran Proliga 2023. Jun Ho Song Pemain yang berposisi sebagai Outsite Heater akan bermain untuk Palembang Bangsumsel Babel. Hamis Hazelden Adalah pemain timnas Australia yang turut bermain di VNL 2022. Pemain dengan tinggi badan 204 cm ini Berposisi sebagai Outsite dan akan bermain untuk tim Kudus Sukun Badak. Gabriel Souza Molina Satu slot pemain asing bagi Kudus Sukun Badak diisi oleh pemain Brazil yang berposisi sebagai Outsite Heater yaitu Gabriel Souza Molina. Pemain ini kelahiran 2 Agustus 1996 dengan tinggi badan 197 cm. Sementara itu Bogor Lafani yang merupakan juara Proliga 2022 Sudah mendatangkan kembali duo pemain asingnya yang menjadi andalnya di musim lalu Yaitu Leandro Martin dan Jorge Garcia. Terima kasih. Terima kasih.